Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Bertemu kembali kita pada sore hari ini Menjelang buka puasa dengan ngaji bareng ma'arif Pada sore hari ini saya akan membahas tema tentang zakat fitrah Zakat fitrah adalah tulisan harapnya fitrah Zakat fitrah Fitrah bimakna al-hilqah kejadian Atau penciptaan Jadi zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan Bagi siapa saja yang lahir ke dunia ini Walaupun dia anak kecil Orang tua Semuanya wajib zakat fitrah Wajib di zakat Selanjutnya adalah waktu-waktu zakat fitrah Jadi zakat fitrah itu ada Mempunyai waktu-waktu Yang ada lima Yang pertama adalah Waktu wujud Wajibnya mengeluarkan zakat fitrah Yang pertama adalah wujud itu Jadi dia menemukan sebagian waktu dari Ramadan Sebagian Ramadan dan sebagian syawal Jadi contohnya Ada anak kecil Dia lahirnya Jadi kalau pergantian hari dalam Arab itu kan maghrib Jadi malam takbiran Jadi malam takbiran Dia lahirnya sore Bakda Asar sebelum maghrib Yang malamnya itu malam takbiran Jadi dia Sudah menemui Ramadan Walaupun sebagian Hanya beberapa menit Setengah enam Sebelum masuk malam takbir Malam idul fitri itu Jadi dia Lahirnya sebelum maghrib Walaupun kurang lima menit Sepuluh menit Itu nanti wajib di zakati Berbeda kalau dia lahirnya itu Sudah masuk malam idul fitri Atau malam takbir Jadi ada anak kecil yang lahir Pas malam idul fitri Setelah maghrib itu Tidak wajib di zakati Tidak wajib di zakati oleh orang tuanya Tapi kalau lahirnya sebelum maghrib Dia wajib di zakati Begitu juga orang tua Yang meninggalnya itu Sebelum maghrib Atau waktu Ramadan dia meninggal Itu dia tidak wajib di zakat fitra Dia harus Orang yang wajib di zakat fitra itu Harus menemui sebagian Waktu dari Ramadan Dan sebagian dari bulan syawal Itu wajibnya Atau itu maksudnya nanti waktu ujung Ada waktu fadilah Yaitu Waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitra itu Kapai Dia adalah Hari idul fitri Satu syawal Setelah terbitnya fajar Sebelum sholat id Tapi waktu yang sangat Singkat Kalau di koordinir oleh masjid Pastinya waktunya tidak mencukupi Habis sholat subuh Sholat subuh itu sampai idul Sholat id Sholat id itu sekitar jam 7 Waktunya hanya 2 jam Kalau ngurusi sekampung Tidak cukup waktunya Ini kalau mau mengeluarkan sendiri Itu waktu yang fadilah Tapi karena waktunya tidak mencukupi bulan sebelumnya Ada waktu jawas yang ketiga Waktu bulan itu min awali Ramadan Jadi mulai tanggal 1 Ramadan Itu sudah dipergulitkan Mengeluarkan zakat fitra Itu sudah dipergulitkan Jawas Ada yang keempat Ada waktu karoha Itu Jadi ada orang yang mengeluarkan zakat fitranya Setelah sholat id Sampai terbenamnya matahari maghrib Pada tanggal 1 syawal Itu hukumnya makruh Ada yang terakhir adalah hurma Haram Itu takhi ruhaan yaumil id Jadi sudah ganti hari-hari Kedua bulan syawal Itu haram Jatuhnya ini kodok Jadi Jadi zakat fitranya ngodok Kalau sudah tanggal 2 syawal Itu waktu-waktu zakat fitra Ada lagi pembahasannya adalah Dalam adab syafi'i Zakat fitra itu harus dikeluarkan Dengan bahan makanan Bahan pokok Makanan daerah tersebut Kalau kita Indonesia Makanan pokoknya adalah nasi Yang berasal dari beras Maka zakat fitranya pun dari beras Ya harus dari beras Dan mengeluarkannya memang harus dari beras Itu dalam adab syafi'i Jadi menggunakan selain beras Kalau di Indonesia ini Berarti tidak boleh Karena makanan pokok kita adalah Nasi yang dari beras Tapi Sekarang adalah Permasalahannya Di sekolah-sekolahan itu Banyak Anak-anak itu disuruh Zakat fitra dengan uang Itu bagaimana Dia mengeluarkan dengan uang Jadi kalau dalam adab syafi'i ini Kita ngomong adab syafi'i dulu Itu tidak sah sebenarnya Tapi ada imam yang membolehkan Yaitu imam Abu Hanifah Atau dalam adab syafi'i Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah Diganti dengan uang Tapi ini yang perlu menjadi catatan Kalau kita pindah madab Jangan Ini namanya talfik ya Kalau pindah madab Harus satu kodiyah Satu kesatuan Ibadah itu Jangan Mengeluarkan zakat fitrahnya Pakai uangnya menurut Hanafi Tapi hitungan berasnya Kilohnya Atau nominalnya pakai syafi'i Yang tidak boleh Itu mengambil enaknya saja Jadi harus Kalau mau pindah madab Hanafi Sesuai ukurannya pun Ukuran Hanafi Kalau di syafi'i kita Itu kan biasanya Kalau pakai beras Ada yang 2,5 kg 2,7 kg Atau 2,5 kg Tadi Kalau dalam adab Hanafi Itu harus 3,8 kg Kalau di beras itu 3, kalau ukuran Pimbangan beras itu 3,8 kg Itu dalam adab Hanafi Jadi kalau diuangkan Itu berapa 3,8 kg Jadi mau mengeluarkan Zakat fitrah dengan uang Ya tiru Atau mengikuti Ukurannya Dalam adab Hanafi Itu Keterangan Keterangan Dari saya Semoga bermanfaat Apabila ada kekurangan Mohon maaf Sudah pesan Yang berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton